Terima kasih telah menonton! Sekarang saya tanya sama kamu Rungkuman apa yang pantas buat kamu? Dia keluarnya dari sekolah Buset, jangan ngomong gigi itu Udah setahun kamu marah, San Udah setahun kamu kayak begini Udah setahun kamu ngambek Bisa gak kita ngomong baik-baik, San? Lu, Bilya, gak bisa aja Kalo misalnya gue menang, lu harus jadi sahabat gue Selamat ulang tahun Di umur baru kamu Kasih mama kesempatan, San Buat jadi mama yang lebih baik Ya Sayang apa kabar denganmu Disini ku merindukan kamu Ku harap cintamu takkan berubah Karena disini ku tetap untuk lu Sayang apa kabar denganmu Cobalah Kalo ngapain sih kesini? Gua tuh pengen 3600 detik ke depan itu Gua kabulin 3 wishy Yang pertama adalah untuk seneng-seneng sih Oke Ku tak mengerti Dengan semua Yang ku rasakan Kini Ku tak percaya Ku jatuh cinta Rasakan Kamu kenapa? Hei Si Sayang apa kabar denganmu Hai aku Shay atau bisa dipanggil say Aku berperan Berperan sebagai Sandra Di film 3600 detik Hai, nama saya Steven William. Saya di sini berperan sebagai Leon di film 3600 detik. Karakter Leon di sini sih anaknya culun, pintar. Di sini aku berperan sebagai ibunya Sandra, perempuan yang sangat mandiri, seorang career woman. Kalau soal keluarganya Leon, bokap sama nyokapnya masih ada dan mereka tuh sayang banget sama Leon. Sandra itu produk of broken home, jadi dia tuh tadinya dia baik-baik aja, dia anak yang ya lurus, terus akhirnya orang tua dia cerai. Itu perubahan drastis sejak papanya gak ada, itu mulai dari pergaulan, kelakuan di sekolah, sampai penampilan pun dia jadi out-outan gitu. Kenakalan-kenakalan Sandra bikin dia pindah ke kota lain sama mamanya, dan dia keliatan banget treble-nya. Dia emang menjadi pemarah, jadi orang susah mau deketin dia dan dia juga gak terlalu peduli sama orang kayaknya. Karena yang di dalam benak dia udah bukan hal-hal belajar, udah bukan nilai yang baik, udah bukan menguaskan orang tua. Menurut dia orang tua dia udah gak ada, saya gak dianggep. Ngomong sama saya aja males gitu. Sun, udah setahun kamu marah Sun. Udah setahun kamu kayak begini, udah setahun kamu ngambek. Iya. Bisa gak sih mama gak usah sok perhatihan sama Sandra? Hmm? Berusin aja kerjaannya. Biasanya juga gitu kan? Sandra tuh udah biasa. Udah biasa ngerasa kayak gak punya mama. You are never there for me. Mama tuh gak pernah ada buat Sandra. Faham itu gak sih? Star Vision kembali mengangkat sebuah film yang diangkat dari novel bestseller berjudul 3600 detik karya Charon. Bagi Star Vision 3600 detik merupakan karya film yang kesembilan yang diangkat dari novel. Nobel 3600 detik dibawa oleh Nayato Pionwala sekitar beberapa bulan yang lalu ke meja saya. Saya langsung bicara kepada Nayato bahwa saya sangat setuju. Nobel ini kita jadikan sebuah film. Dan Nayato tentunya bekerja dengan sangat semangat untuk karya Nobel yang luar biasa ini. Pertama kali pihak Star Vision menghubungi saya, mereka bilang Charon saya mau mengangkat buku novel kamu jadi film bioskop. Saat itu saya excited banget karena saya sendiri sebagai penulis pasti punya bayangan ya siapa yang mau jadi Leon, siapa yang mau jadi Sandra. Menurut saya Star Vision sudah berhasil. Ini kerja sama saya pertama kali di Star Vision Plus. 3600 detik adalah film saya yang kelima yang diadaptasi dari buku. Sedikit banyak saya sudah tahu bagian mana yang harus dipilih untuk dimasukkan, bagian mana yang harus dibuang. Karena film dan buku adalah dua media yang berbeda. Pertentangannya sih lebih berdiskusi dengan sutradara supaya jiwa novelnya ini tidak hilang. Saya berusaha untuk mengetahui dan menangkap apa yang mau Charon sampaikan di novelnya dan saya adaptasi ke skenario. Ide awal 3600 detik itu jadiannya waktu saya SMA, saya punya teman yang berandalan banget. Tapi sewaktu ada salah satu teman saya yang menghina mamanya, wah dia langsung berontak dan bilang kamu gak berhak menghina mama saya. Nah mungkin dari kesan dia ya mengungkapkan seperti itu benar-benar membekas di benak saya. Akhirnya sekitar 10 tahun kemudian kayaknya karakter Sandra itu muncul gitu loh ke permukaan. Nah Leon ini kan karakternya sangat berbeda dengan dia dan herannya Leon mau berteman sama Sandra. 3600 detik itu adalah momen spesial yang terjadi antara Sandra dengan Leon. Sandra berusaha untuk mewujudkan impian-impian Leon. Sandra menyadari bahwa Leon adalah sosok penting di hidupnya dan juga titik balik dimana Sandra mau berubah dan memulai hidup menjadi lebih baik. 3600 detik bukanlah kisah cinta remaja biasa. Ini adalah sebuah kisah mengharu biru tapi sekaligus juga inspiratif. Anda akan mengenal toko Sandra yang diperankan oleh Sai atau Leon yang diperankan oleh Stefan William. Dan juga Mama Sandra yang diperankan oleh Wulan Guridno. Atau Pak Doni wali kelas Sandra yang diperankan dengan sangat unik oleh Indra Biruho. Baru hari kedua kamu masuk sekolah udah telat. Hah? Iya. Ikut Bapak. Kita mau shooting sekarang. Dan pantasnya minta ampuh gue taruh celana di atas kepala aja deh biar dingin gitu loh. Si Leon kan terkenal sebagai cupu gitu loh. Dia gak bener-bener punya temen. Awal mula ketemu sama Sandra itu pas di kelas. Dan Sandra tuh jadi murid baru. Penampilannya juga aneh. Aneh banget itu berantakan banget. Terus ceweknya juga emang balung banget. Tapi kenapa kayaknya Leon tuh pengen deket sama Sandra. Padahal Sandra selalu push him away gitu kan. Marah-marah lah atau sombong lah. Dia ngeliat kayak Sandra tuh cewek yang bisa diajak temen. And you know, he's not a bad looking guy. Dia cukup ganteng sih untuk culunya. Eh Sandra, lu gak sekolah. Oh my god, you stalker. Sumpah ya, kalo gua sekolah, kalo gua gak sekolah, kalo gua mati sekalipun gak ada lurusannya sama lu. Lu harus belajar untuk gak deketin gua. Oke? Jadi walaupun karakter Sandra itu kayaknya complicated banget. Dia emang pemarah, dia gak mau deket-deket sama orang siapapun itu. Setahun Sandra cuman cuek sama nyokapnya. Tapi di belakang kemarahan dia dan kesedihan dia sebenernya. Itu Sandra gak bisa lepas rasa sayang dia kepada orang tuanya. Batin itu selalu ada gitu. Orang dia udah pernah dikandung 9 bulan, disusui. Mau besarnya gak deket atau apa. Rasa itu ada. Disitu terlihat sekali kalo dia juga takut kehilangan hidupnya. Jadi saat nyokapnya masuk rumah sakit, Sandra melakukan sesuatu hal yang buat diri Sandra kaget. Seperti apa sih? Kita liat nanti deh. Lalu terus Morgan gonna'y 여기까지 dan berodaanu. Dengan informasi dep훈 NAjoNY UTS. Baiklah. Beraklah.